Arab Saudi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk membeli sekitar 100 unit jet tempur generasi kelimakan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Turki. Proposal pengadaan jet tempurkan ini dibahas dalam kunjungan Panglima Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi ke Turki baru-baru ini. Selama kunjungannya terlibat dalam diskusi dengan beberapa perusahaan pertahanan Turki, termasuk Roketsan, Aselsan, dan Turkish Aerospace Industries atau TAI selaku produsen jet tempurkan, Kunjungan tersebut memberikan diwawasan terbaru tentang kemampuan pesawat tempurkan dan menjajaki potensi kolaborasi strategis antara kedua negara terkait pesawat tersebut. Kolaborasi ini diharapkan mencakup transfer teknologi dan manufaktur lokal jet tempur generasi kelima di Arab Saudi. Akuisisi yang diusulkan ini sejalan dengan tujuan Arab Saudi dan Turki untuk memperkuat hubungan pertahanan mereka sebagai kekuatan regional. Pada tanggal 18 Juli tahun lalu, Arab Saudi mengumumkan rencana untuk menginvestasikan 3 miliar USD untuk membeli pesawat tak berawak mail yang diproduksi oleh Baikar Teknologi dari Turki. Kembalian ini merupakan kontrak pertahanan terbesar Turki hingga saat ini. Pada tanggal 6 Agustus, Saudi Arabian Militeri Industris mengumumkan bahwa 70% komponen untuk drone Akinci yang dibeli oleh Arab Saudi akan diproduksi di dalam negeri yang mencerbinkan upaya Arab Saudi untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanannya. Selain perjanjian Saudi Arabian Militeri Industris dengan Baikar Teknologi, Perusahaan Nasional Arab Saudi untuk Sistem Mekanik atau NCMS menandatangani perjanjian dengan ASELSAN Turki untuk pasokan sistem elektrooptik untuk drone dan dengan roket-san untuk sistem persenjataan termasuk yang diintegrasikan ke dalam drone Turki. ASELSAN menyatakan bahwa kedua belah pihak akan bekerja sama dalam mengembangkan pengawasan elektrooptik, sistem penargetan, alat pemandu, dan bom pintar yang digunakan oleh drone Baikar. Angkatan udara Turki diperkirakan akan membeli lebih dari 100 unit ditempurkan setelah TAI memulai produksi masal. Mahomet Demiroklu, COTI yang baru saja ditunjuk mengkonfirmasi perkembangan tersebut yang diluncurkan oleh Turki pada tahun 2016. 20 jetkan blok 10 pertama dijadwalkan untuk dikirim ke Angkatan Udara Turki pada tahun 2028 dengan produksi yang meningkat hingga 2 unit per bulan pada tahun 2029. Laju produksi ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tahunan sekitar 2,4 miliar USD. Jet tempurkan dimaksudkan untuk menggantikan lebih dari 200 pesawat F-15 yang sudah tua yang saat ini digunakan oleh Angkatan Udara Turki. Pada awal Juni, pesawat tempurkan berhasil menyelesaikan penerbangan keduanya hanya beberapa bulan setelah penerbangan perdanaannya yang bersejarah pada bulan Februari. Selama penerbangan keduanya, pesawat tetap mengudara selama 14 menit, mencapai ketinggian 10.000 kaki dan kecepatan 230 knot, menurut pernyataan dari Badan Industri Pertahanan Turki. Penerbangan perdana pada 21 Februari menandai masuknya Turki ke dalam kelompok eksklusif negara-negara yang mampu mengembangkan jet tempur generasi kelima secara mendiri. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!